hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan dapur yang nyong besok nyongnya saya kindek dapur ya mau masak mau masak itu apa ayam gantung ya di ayamnya digantung ya Gek nah paca pembunya pembunya ada ini ada daun bawang ada jahe Hai serta bawang ini nyongnya mau masak ayam gantung sekarang yang masih rebus air nggak sama itu ya jadi seperti ini dapur yang nyong eh ini sambil musik nah sambil nunggu air mendidik gimana caranya nyongnya tak makan jeruk gisit ya Pak Yogan ada makasih Kak Yogan Ayo makan jeruk Kak apa kabar Kak Yuga udah tanggapan belum jadi disini nyong lagi didiin air ya kita harus bersiapkan pertama Oh shit kita pertama-pertamanya siapkan air sampai setengah panci seperti itu biarkan mendidih dulu Oke kita tutup dulu karena belum didih Hai cerutnya enak apa ketuk cerutnya manis Kak ini kecil-kecil punya tapi manis pertanggapan Hai pertanggapan Oh sepi ya kan musim nikahan sekarang Oh sepi ini penat musim kabinan musim kabinan musim kabinan ini ada yang ngetik ini ya nyongnya mau masak ayam gantung seperti ini satu ekor oke banget ini cuman 36 dolar atau sama halnya 60.000 60.000 ya satu petok ini ya kurek nyong berantakan kayak dia ya biasa yang buat nyong masak-masak seperti ini ini office nyong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya jadi oh oh kameranya yang bagus kameranya kameranya ini tapi redmi nah karena ini air sudah mendidih ya kita kita masukkan dulu daun bawang ini tips untuk kawan-kawan buruh ya khususnya yang terjadi dengan orang cina sangat suka masakan ayam yang seperti ini karena akan empuk jadinya ayamnya ini nah bawang 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 tidak usah dikupas tapi dituci bersih dan dikeprak yang baik dan garam garamnya itu kalau ada garam yang pasar banyak ya ada 3 sendok 4 sendok kita kasih kita kasih akar serai sedikit kita lebih lebih lagi seperti itu caranya nanti ayamnya itu akan melentur dagingnya nggak keras biasanya teman-teman masa ayam nggak tanya keras di situ ini nggak bakalan keras ya kan enak ayam makanan iya Kak Stenny Kak Stenny official hadir terima kasih kehadirannya iya ayam itu memang favorit kita kita ya Kak paling simpel laut paling simpel enggak suka ayam ya karena di dapur agak susah ya nyongek ada ribet kalau bisa nyong kayak gini ya jadi ribet-ribet dikit gelap kan tak apalah tak apalah maklumlah ini kan hitung-hitung buat temen-temen yang ada di rantau itu suka masak masikan suka makan ayam ya jadi dulu pernah ada di videonya ya tapi mungkin lama ke bunda-bunda kalau mau tengok lah ini ya sekarang siap direbus dan uniknya masak ayam ini cuman direbus selama 2 menit ya yang dimatikan jadi ini cara yang simpel banget nah ini kan udah mendidih air kayaknya sudah mendidih seperti itu kalau sudah mendidih seperti itu kita masukkan ayamnya ya ayam gantungnya bismillahirrahmanirrahmanirrahim nah kita masukkan ayam jadi kawan-kawan kalau ada siap kawat yang seperti ini ya kalau enggak ya boleh pakai itu ya pakai irus diangkat-angkat gitu enggak masalah lah tapi kalau yang nyong selalu pakai ini atau tali apa tuh bisa aja ya untuk menali ayam ini nah dengan cara digantung-gantung seperti ini namanya suka ayam gantung ya nah akan kuning cantik banget ini sangat simpel cara masak seperti ini dan tidak akan membulan banyak waktu untuk menyetim atau apa karena kalau disetim pakai biasa yang disetim itu ayam satu minimal 45 menit dan hasil ayam dagingnya itu akan keras sebanyak kan akan keras kalau enggak tahu tekniknya cara nyetim yang empuk seperti ini nah jadi diangkat untuk beberapa kali seperti ini biar kalup semua ya nah setelah itu nah kita diamkan dan kita tutup kita tutup dan kita matikan apinya nah setelah dimatikan api biarkan sampai kurang lebih satu jam biarkan di dalam itu satu jam kurang lebih ya jadi seperti itu cara masak ayamnya itu sangat simpel kan simpel kalau bisa ya kalau enggak bisa enggak simpel atau enggak tahu kalau belum tahu tapi kalau udah tahu sangat simpel saat masak ayam ayam gantung sambil letik ya sahabat semuanya sambil bakulan menjajan mau lebaran yang mau order silahkan ya mampir ke nyongek siap anter sekalian promosi nih yang mau pesen-pesen baju yang 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 biasa boleh yang anak-anak masalah ada dengan harga murah ya jadi seperti itu ya resepnya untuk masak ayam gantung yang simpel ini mbak-mbak biasanya sangat membutuhkan informasi ini atau tips untuk masak ini ya apa asli wah mantap nih mbak resep enak enak-enak ayam gantungnya Mbak Uutis ya simpel sangat simpel dan enak Kak malah langsung matikan api kita bisa kerjain yang lain sangat mudah nantinya sebentar lagi juga mau bikin bakso tapi nggak usah live ya yang ini karena sudah cuaca agak gelap live pun juga akan tak nampak ya ini adunan yang sebentar lagi nyongong bikin jadi abis ayam ayamnya selesai ini mau mandi cerita TKW itu kayak gini ya kerjaannya tapi ini bukan kerjaan masikan ya ini ekstra kalau ayam memang ayam itu sebenarnya juga biasanya yang itu masakin maskan tapi ini hari buat sami besok untuk makan bareng-bareng sama sahabat perjuangan yawit hai 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 kawit rebu yes I do do ya di sini kita kawan misalnya di dalam pelukun satunya ini saya lagi menjahit suara guru kodok-kodok saya bilang tulup you gitu entah apa yang ditulup sabtu pada sepi yang nggak ada kurang online yang TKW-TKW atau pekerja-pekerja buruh sama ditungguin lupanya majikannya yang PNS-PNS yang pekerja-pekerja lagi enjoy dengan lagi dikenal sama dininya sama keluarganya sama keluarga sama family gitu ya jadi ke boder buat YouTube apalah ya dan ini yang juga mau makan buah bidara ya sepertinya sih bukan asli buah bidara tapi hampir mirip buah bidara ini namanya Apple India ini juga bagus untuk kesehatan juga bagus untuk untuk ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan jangan panik juga dengan adanya wabah ini. Karena semua itu hanya kuasanya ya. Setakut-takut apapun, kita lebih takut kepada yang membuat urib. Kalau tidak membuat urib, yang memberi nyawa kita. Jadi insya Allah kita yang penting tetap waspada. Jangan mengabaikan atau jangan gegabah gitu aja. Jangan panik, ah nanti gini gitu. Tidak usah lah itu ya. Tetap enjoy. Dan tetap selalu memakai masso. Bisa dibilang senyum dibalik masker. Tetap ketawa, tetap senyum. Tanpa duka ya. Karena apapun, itu semua kendaknya. Ditutup-tutup seperti apapun, tetap aja bisa. Tapi ya kita harus jaga kebersihan dan kesehatan dan selalu berdoa ya. Jangan meremehkan gitu. Dan ini kan tidak hanya di suatu tempat aja. Hampir seluruh dunia ini sudah. Kapan hari Indonesia dibilang aman oleh orang Hongkong. Katanya aman, tidak ada virus. Ya, masuk di Indonesia. Tapi ya, karena Indonesia juga negara bebas luar masuk. Ya, alhasil kena juga. Tapi semudah-mudahan tidak sampai merambah kemana-mana ya. Dan kurban segera diatasi. Seperti perubatan ya. Dan yang penting satu, makan makanan yang sehat, yang bersih. Jaga kebersihan, bersih baik. Bersih pikiran dan bersih hati. Positif thinking aja ya. Don't be panic. Everything will be right. Misalnya makan sebuah seperti ini. Jangan banyak-banyak makan mie instan. Yang siap saji, makanan-makanan yang siap saji. Dan alangkah baiknya kalau minum itu jangan minum sprit, soda-soda, dan sebagainya. Atau apalagi alkohol ya. Lebih baik minum sari jahe, rebusan bunyit, rebusan mulawak. Itu akan bagus untuk kesehatan. Seperti ini minuman nyong. Ini coba rebusan apa. Ada kurma, ada jahe, ada daun pandan. Ini minuman nyong ya. Nah, usugilah walaupun sebelum ada virus, nyong itu rutin minum herbal-herbal kayak gini ya. Serai, Jahe putih, eh, jahe merah, kunyit putih. Nah, ini sampai kebetulan nyong juga nanom sendiri. Jadi ini unduh sendiri. Kayak daun ini ya. Daun pandan seperti ini. Jadi ini gak cornya kemana-mana ya. Dari resep ayam gantung sampai kebla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla, virus, dan sebagainya. Oke, gak palah ya. Yang penting gak ngerasaini konconing. Hadir saya mendelik. Ya, ini sudah kita tengok ya. Walaupun belum satu jam, mungkin teman-teman penasaran gimana hasilnya. Nah, hasilnya tetap bagus. Nah, cantik banget kan. Ayam gantungnya kuning, bener-bener kuning. Masya Allah, sum. Kuning banget, sum. Pokoknya gak ngalah-ngalah nih ayam anyar ini. Ini padahal ayam ini bukan ayam yang fresh ya. Ini ayam yang ada di welcome itu seharga 36 dolar. Masam ayam yang fresh. Padahal ayam fresh itu habis membeli di sini hampir 300 dolar. Nah, sama aja. Dimasak kuning banget. Cantik. Ini ayam gantung. Sengaja lehernya gak dipatahin. Apa itu? Cucuknya itu. Karena gak cantik nanti ini ayam gantungnya. Nah, ini kayak gantung diri kan. Nah, seperti ini ayam gantung. Nah, kita biarkan dulu. Kita balik badannya. Dan tutup lagi. Tidak usah dinyalakan api lagi ya. Tutup aja sudah. Nanti kalau sudah satu jam, kita angkat. Kita gantung lagi. Mungkin yang waktu gantungnya sudah gak anu ya. Gak mungkin saya gacor sampai satu jam. Karena nyonge juga memandikan my lady. Sekarang masih tidur. Dan nyonge sambil merebus itu. Istirahat sambil layar. Makan lagi buahnya. So, enak banget. Dan kalau yang punya rempah-rempah kayak di Indonesia kan banyak itu ya. Jaun sirsak itu juga bagus itu. Direbus. Kalau daun sirsak ya. Bukan seri kaya. Minang kayaknya ada juga sih. Tapi kering. Minang di sini insya Allah kompleks juga ya. Nah. Ini. Daun sirsak. Kalau daun sirsak seperti ini. Bulet-bulet ya. Hai sini kak dumek. Tunggu kak dumek hadir. Lagi istirahat ya di sana. Khabar sedulur. Jauh-jauh sudah hadir. Di mana di sana kak kabar ya kak. Rame nggak dengan. Ini jauh salah. Jatuh. Daun nongkosabrang kalau uang Jowo ya. Ada yang bilang nongkosabrang. Ada yang bilang sirsak. Nah ini. Yang ini yang bagus. Bukan daun sirsak ya. Kalau daun sirsak ya kan lemes panjang-panjang. Kenapa belet gitu. Ini yang juga rutin. Ngerbusnya. Kak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seragentina. Seragentina. Wah pas banget ya. Seragentina. Yang kondang gue main bolanya ya. Seragentina. Itu my lady juga sudah bangun. Ya bukan. Kalau daun salam kan beda lagi. Daun salam kayak gini. Yang tidak ada tuh. Nah ini daun salam. Daun salam tipis. Kalau daun sirsak itu beda. Daun sirsak akan tebal. Hmm sirsak ini tebal. Kalau daun salam lebar-lebar tipis. Ini daun salam. Buat masak nih. Habis aku buat masak apa tadi? Jum. Jum saya ditanyain dia macam. Ini daun sirsak. Jadi beda. Kalau daun salam tipis. Yang walaupun disini insya Allah rempah-rempah komplit ya. Ini jahe merahnya. Semoga saya besok datang ya. Jahe merah di Indonesia sekarang harganya juga. Melambung ya. Dari 25 ribu sekarang dari 10 ribu. 80 ribu. 1 ribu. Sama halnya dengan mas. Tipu-tip pinter eh. Ya iya dong. Harus belajar. Pinter sih enggak. Tapi kita harus belajar. Cari tahu. Cari yang benar. Info-info. Yang baik itu. Penuh cari. Yang benet-benet ya. Enggak apa-apa ya. Ya kalau mudah kan disini kak. Kalau disunggih kan disini. Nah jadi kembali ke ayam gantung tadi ya. Ingat 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Boleh 45 menit sih kalau ayamnya kecil ya. Tapi kalau ayamnya besar. 1 jam ya Sum. Yusuf itu biasanya kalau masak juga 1 jam. Karena si Sum gak punya gigi nih. Kalau makan harus empuk. Dan itu ayam gak usah dikasih bumbu apa-apa lagi ya. Cukup kayak gitu. Kalau suka abis dibotong-potong. Nah ini dikasih wijen ya. Wijen putih yang disanggrei. Ditaruh di atasnya. Jadi kayak ayam wijen gitu. Pasti yami. Menajikan pasti suka. Walaupun maceran gak suka. Saya sendiri aja suka. Karena ayamnya akan empuk. Untuk kawan-kawan yang mau request masakan. Silahkan loh ya. Aku gak pelit kok. Kalau aku bisa. Yang bisa pasti akan bikinkan puter. Masakan Sina. Masakan Indonesia. Masakan Indonesia. Masakan Indonesia. Nah. kiranya cukup sekian dulu ya karena sudah sampai orang kaya saya tengok jam padahal saya nggak pakai jam Kak Budi boleh Kak nanti tak kirimin ah nyongin lagi masak ayam enak banget ini tutarnya nanti nyongkirim ya sekarang tak kirimin fotonya aja nih yang yami banget masakan yang ini ada ada tutornya dan setnya belum sempat ngedit nanti kalau udah di-edit kasih mau mikir enak banget ini yakin enak tenang enggak hubungan sedap kalau orang bule bilang senap karena nggak bisa pakai jadi hal ini yang penuh ayam ya ayam masak ini ngomong jam rebus gantung ini masakan buat sisum besok abis orang apa-apa krak penak ya udah kan Budi ya nyongin mau mandi dulu sama mau mandiin sang juragan ketemu di lain like mungkin besok saya juga mau live ya tunggu aja insya Allah besok jam 12-an siang mungkin di Indonesia jangan capirah sumlet hongkong jam 11.00 hongkong samrol sini samirah ya Kak Demok lagi sibuk mungkin nggak ya udah ya Makasih Kak Demok Kak Budi Kak Stanley dan Kak Nada yang telah hadir di laype ayam gantung nyongnya terima kasih banyak semoga keberkahan selalu bersama kalian lancar isinya selalu dalam lindungannya dijauhkan segar di segala wabah kamera bahaya dan malapetaka oke Insyaallah ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati